Oh itu peralatan canggih itu nggak ada, itu mah hoax aja ya. Mungkin kayak Roy Suryo, Roy Panci ya kita istilahnya. Memang dia... Sebagai wakil TKN nih, apa nih Tom, kegiatan persiapan nanti debat di tanggal 7 nih Tom? Kalau debat dari awal juga, saya diwawancara sebelum debat-debat kemarin, saya mengatakan bahwa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini adalah orang-orang yang spektakuler, orang-orang yang pintar, bijaksana, tapi yang terpenting mereka yang punya hati buat rakyat. Dan saya rasa untuk debat, tidak ada persiapan khusus apapun. Semuanya mengalir dengan apa adanya, bahkan kita menyarankan sebagai wakil ketua TKN dan tim TKN itu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran santai-santai aja, nonton yang lucu-lucu, makan yang enak-enak. Jadi tidak ada persiapan. Karena persiapan itu mereka sudah ada dari wataknya, dari hatinya, dari memang cara berpikirnya mereka yang beda dari capres dan cawapres yang lainnya. Kalau dengar ada peralatan-peralatan canggih seperti itu, itu bisa terbantahkan ya, Pak? Oh itu peralatan canggih itu nggak ada, itu mah hoax aja ya. Mungkin kayak Roy Suryo, Roy Panci ya kita istilahnya, memang dia ini suka menyebar hoax. Jadi saya rasa masyarakat Indonesia pun sudah nggak percaya kan, bagaimana waktu di DPR itu, segala perabotan dia bawa, bagaimana kita mau percaya dia gitu loh. Dan itu secara beberapa pakar juga, dan kita masyarakat kan tahu bahwa itu memang equipment untuk cadangan gitu. Apabila equipment atau peralatan yang satunya ngadat, ada peralatan tambahan. Jadi nggak ada itu yang katanya untuk mensuplai info, data yang gimana mau mensuplai info. Kan semua pertanyaan itu kan diundi saat itu. Diambil di dalam bola-bola itu baru dibacakan oleh penanyakan, dalam hal ini pakar-pakar itu menanyakan kepada capres, capres. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tukang penyebar hoax gitu loh.